Hai Uruban Mama, di episode kali ini mari kita belajar bagaimana cermat memilih wadah asiprah. Penyimpanan asiprah sangat penting untuk diketahui para mama dan pengasuh bayi. Karena penyimpanan yang kurang baik dapat menyebabkan asip menjadi basi dan rusaknya kandungan asiprah. Mari kita simak beberapa jenis dan bahan wadah untuk penyimpan asiprah. Yang pertama adalah botol berbahan plastik. Para mama lihatlah kode daur ulang di bagian bawah botol. Bila kodenya tidak ada dan mama merasa ragu, maka bisa mama hindari. Dari tujuh kode daur ulang yang dapat digunakan sebagai wadah asiprah adalah wadah plastik dengan kode 5 yaitu PP. Botol plastik dengan kode 1 yaitu PET atau PETE umumnya digunakan sebagai kemasan air mineral, minuman bersoda, dan lain-lain. Botol jenis ini tidak dapat digunakan sebagai wadah asiprah. Karena botol ini tidak dapat menjaga kandungan nutrisi dan antibodi, sebaik botol berbahan kaca maupun plastik PP yang berkode 5. 60% imunoglobulin A dapat hilang. Selain itu, botol plastik PETE bila dimasukkan ke lemari pembeku dapat menjadi rapuh dan mudah pecah. Jenis yang kedua, botol atau wadah berbahan kaca. Jenis ini umumnya yang sangat direkomendasikan karena dapat digunakan berulang-ulang. Selain itu, juga mudah dibersihkan dan aman. Kelebihan lainnya, lemak asiprah lebih mudah lepas dari dinding wadah dan bercampur kembali bila digoyang dengan pelan. Jenis berikutnya adalah kantung berbahan plastik. Lale Celik Internasional menyatakan, Plastik es kiluan tidak direkomendasikan sebagai wadah asiprah karena mudah bocor, robek, dapat merusak kandungan nutrisi asih dan rentan terkontaminasi. Gunakanlah kantung berbahan plastik yang memang didesain khusus untuk menyimpan asiprah di lemari pembeku. Kantung plastik asiprah ini hanya bisa dipakai sekali saja. Beberapa referensi tidak menyarankan menggunakan wadah kantung plastik asiprah untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang di lemari pembeku. Sementara wadah asiprah berbahan besi antikarat termasuk yang tidak direkomendasikan karena dapat menghilangkan jumlah dan kelangsungan hidup sel di dalam asiprah. Yang pertama, pastikan wadah asiprah ditutup dengan rapat. Kemudian, wadah asiprah yang dapat digunakan berulang kali, aman untuk dibersihkan atau dicuci dalam air panas, menggunakan air sabun, serta aman dimasukkan, dicuci dan dikeringkan di dalam tempat pencuci kering atau dishwasher. Ukuran wadah asiprah tidak perlu besar, karena setiap wadah hanya menampung antara 60-120 ml saja untuk menghindari terbuangnya asiprah yang tidak terminum oleh bayi. Jangan lupa, sisakan rongga paling tidak sekitar 2,5 cm hingga 1,4 wadah, dihitung dari atas penutup botol atau sekel kantong asiprah, sehingga masih ada ruang untuk penggelembungan ketika asiprah dibekukan. Jangan lupa, berilah label tanggal dan waktu penyimpanan, serta jumlah asiprah yang dimasukkan menggunakan spidol permanen yang tahan air. Bila asiprah perlu dikirim ke rumah sakit, tuliskan nama bayi, beserta tanggal lahir bayi, nama mama dan papa, dan sertakan informasi tambahan, misalnya obat-obatan yang sedang dikonsumsi mama saat memerah. Bila mama ingin belajar lebih jauh lagi, silakan belajari Buku Pintar Asli dan Menyusui. Jangan lupa, like dan share video ini, juga subscribe ke channel ini. Sampai jumpa Urban Mama di episode berikutnya.